Halo, howdy teman-teman. Ini pagi hari. Masih dari desa Tawaihawi. Jadi, kalau pagi hari itu, di sini itu sangat-sangat segar, teman-teman. Dan cenderung dia dingin. Karena ini memang di daerah di perbukitan. Tapi, kalau siang, sore, menjelang malam, itu panas banget tuh. Nah, tapi nanti kalau udah dekat-dekat tengah malam, subuh, itu mulai dingin. Dingin banget. Jadi, kalau mau ke desa ini, nginap desa ini, jangan lupa bawa sleeping bag atau selimut ya. Dan, ini tadi malam, kondisi hujan-hujan lebat banget. Nanti saya mau kasih lihat, teman-teman, area yang ada di sekitar sini ya. Nah, ini adalah kondisi pagi hari dari desa Tawaihawi. Nah, itu teman-teman ya. Bagus ya. Nah, kalau kita lihat di sana, di kejauhan, itu kan di, apa, di kaki bukit yang di sana itu, itu tampak terlihat ada asap gitu ya. Entah asap itu dari mana tuh. Tuh, lihat ya, asapnya naik tuh. Nah, ada semburat, apa, cahaya matahari, seperti sunrise gitu ya, mau muncul gitu. Dan ini, kondisi masih jam 5 lewat sedikit gitu. Dan dia, dia cepat banget terang di sini gitu. Kondisi pagi dari desa Tawaihawi. Tampak dan rasanya itu sangat damai gitu ya, tenang. Kita hanya mendengarkan suara alam di sini. Dengan angin yang menerpa. Kita anginnya lumayan kencang ini. Luar biasa. Ini tempat sebenarnya cocok untuk dijadikan tempat villa ini ya, teman-teman. Karena suasana paginya ini luar, sangat luar biasa ya. Ini juga suasana desanya. Masih belum ada tampak aktivitas masyarakat. Pagi di desa Tawaihawi ini. Tapi saya tuh paling senang lihat pemandangannya ya, teman-teman. Pemandangannya. Apalagi yang ada di sana itu. Nanti kita coba lihat naik dari atas itu. Karena di sini ini ada semacam rumah panggung. Ini dibikin jadi tempat nongkrong gitu ya. Tempat nongkrong. Ini ada tangga naik ke atas. Kita coba dulu. Ke atas. Halo, lihat teman-teman ya. Jadi banyak bukit-bukit di sana. Itu juga ada semacam kabut. Di atas kebukitan di sana. Waduh, keren banget nih. Ada rumah kecil-kecil ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat tuh rumah warna-warni di bawah-bawah. Mereka masih memakai bantuan tenaga surya. Kami tadi malam di sini menginap menggunakan jenset ya. Semalaman pakai jenset. Dan hujannya deras banget tadi malam. Seperti itu. Kalau biasa. Siapa yang mau memiliki tempat tinggal di daerah seperti ini. Mudah-mudahan begini ya teman-teman. Ini kan. Desa TWHW ini. Ada di. Maupun desa-desa yang ada di sekitar sini. Merupakan desa yang ada di sekitar lokasi tambang. Saya sih berharap mungkin keindahan alam seperti ini ya. Tidak semua dilakukan eksplorasi pertambangan gitu ya. Ataupun perkebunan. Karena mungkin anak cucu kita tidak bisa lagi melihat tempat yang seperti ini. Kalau misalnya semuanya digarap untuk kepentingan manusia gitu. Sayang banget gitu ya. Keindahan apa. Alam seperti ini. Masih ada suara binatang-binatang. Seperti itu. Mudah-mudahan. Walaupun pertambangan dan perkebunan itu juga cukup penting. Terutama untuk kesejahteraan masyarakat juga ya. Semoga kalau ada sejahteraan masyarakat tertambang ini. Tapi juga maksud saya harus ada berimbang gitu. Antara alam dengan menjaga alam maksudnya. Dengan aktivitas pertambangan dan perkebunan yang dilakukan oleh manusia. Betapa mirisnya kalau misalnya keindahan alam seperti ini. Kapan lagi coba kita bisa melihat popohonan seperti itu. Ini pun juga sudah mulai kelihatan ada-ada menggundul gitu. Keluar asap-asap. Ini di wilayah jantung di Pulau Kalimantan ya teman-teman. Semoga ini bisa tetap terjaga habitat ataupun ekosistem alam yang seperti ini. Saya dari TWHW Kejamatan Muara Laung, Kabupaten Ngurung Raya. Sampai. Sampai. Terima kasih telah menonton 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 Kita akan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton